Hai berikut ini akan dipaparkan cara membuat grup lewat menu admin g-suite kita kunjungi website dengan alamat admin.google.com maka tampilannya akan seperti ini dashboard klik groups icon groups lalu klik create group group details name nama misalkan namanya adalah kelas persiapan atas deskripsi semua siswa di kelas persiapan atas grup email alamat email untuk grup ini kpa-add nama domain kita grup owner bisa diisi langsung saat ini juga atau bisa menyusul misalkan kita pilih salah satu guru kemudian klik next sekarang kita perlu menentukan bagaimana grup ini bisa diakses oleh fiat lain fiat lain itu berarti pemilik grup yang membuat grup atau manager grup anggota grup seluruh orang yang ada di organisasi kita di sekolah kita di domain kita dan orang-orang di luar lembaga kita di luar domain kita yaitu fiat eksternal fiat luar pertama siapa yang bisa menghubungi pemilik grup lewat email dan sebagainya saya putuskan misalnya bahwa fiat luar tidak bisa menghubungi hanya orang-orang di dalam organisasi kita sendiri siapa yang bisa melihat anggota siapa yang menjadi anggota grup ini siapa yang bisa melihat data itu apakah seluruh organisasi kalau ya maka biarkan diperbolehkan kemudian akses siapa yang bisa melihat topik-topik yang dibicarakan dalam grup itu oh hanya orang-orang yang tergabung dalam kelompok dalam grup tersebut misalnya yang lainnya tidak bisa siapa yang bisa mengirim posting ke dalam grup hanya grup members hanya orang-orang hanya anggota grup bisa juga misalnya untuk keperluan grup tertentu kita hendak membuat policy kebijakan bahwa hanya manager grup lah yang bisa mengirimkan posting maka grup members dikosongkan lalu hanya grup manager dan grup owners yang bisa mengirimkan posting tetapi dalam kelompok ini grup ini saya memberikan akses kepada grup kepada anggota grup semua untuk mengirimkan posting membership settings manage members add invite siapa yang bisa menambahkan anggota mengundang dan menyetujui jadi permintaan menjadi anggota apakah hanya pemilik grup atau manager grup atau semua anggota grup biasanya yang lazim adalah hanya manager grup atau pemilik grup lalu siapa yang bisa bergabung dengan grup ini apakah semua orang di organisasi ini atau semua orang di organisasi ini bisa meminta melamar untuk menjadi anggota grup ini atau hanya orang bisa bergabung di grup ini hanya melalui undangan di invite oleh manager, oleh owner, atau oleh anggota yang lainnya misalkan kita pilih only invited users jadi hanya mereka-mereka yang diundang lah yang bisa bergabung dengan kelompok ini create group kita membuat grup KPA selesai ada laporannya, grup ini sudah dibuat lalu kita diberi pilihan untuk mulai menambahkan anggota lalu melihat dan mengedit detail kelompok dan detail grup ini atau membuat grup yang lainnya lagi bisa juga untuk sementara ini kita selesaikan dulu done demikianlah grup KPA barusan kita buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati